Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, saya hormati. Ini satu panel yang menurut saya sangat menarik. Karena kami-kami ini sering diundang untuk hadir di dalam diskusi-diskusi. Dan saya rasa ini adalah untuk pertama kalinya dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi di mana lebih banyak panelis Ibu daripada Bapak. Dan itu adanya di sini nih. Thank you. Karena hampir selalu ini pandes-pandes ini dominasinya Bapak nih. Dan kali ini Prof Tungiran, you're the most handsome panelist. Dan ini menurut saya satu hal yang nampaknya sederhana. Tapi di dalam proses policymaking, di dalam proses politik, kami merasakan perlunya lebih besar porsi peran perempuan di situ. Dan di policymaking itu terasa sekali. Terasa sekali. Walaupun kami dijalani sedikit out of topic. Tapi saya menyampaikan kenapa? Karena ketika sampai termarginalkan, kadang-kadang ini tidak termasuk di dalam bayangan kita tentang termarginalkan. Padahal sesungguhnya dalam policymaking itu terasa sekali. Kami dulu ketika mengelola Jakarta, itu terasa sekali Bu. Ketika kemarin pandemi COVID, kita bekerja semua seluruhnya pakai meritokratik. Penentuan mereka-merekanya itu. Tapi kami baru sadari, ketika pakai meritokratik justru ibu-ibu yang dominan di situ. Jadi ini penanda mudah-mudahan ke depan. Sekarang terkait yang tadi disampaikan. Satu persatu ya mungkin. Terkait dengan tadi bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sudah punya pledge, tapi tidak menepati janjinya. Nah, ini membutuhkan strategi diplomasi yang secara spesifik disiapkan. Jadi kami memandang Indonesia memiliki resources bersama dengan negara-negara lain yang punya kepentingan yang sama untuk kemudian membentuk semacam kokus untuk melakukan smart diplomacy kepada negara-negara yang memiliki pledge itu. Jadi ini bukan sekedar urusan sambil lalu, tapi ada sebuah kokus yang secara reguler menagih. Kami merasakan itu, Bapak-Ibu sekalian, ketika kami berada di dalam level kota dan menagih level nasional di G20. Di level kota itu namanya U20. Pertama kali dibuat, kami terlibat meskipun founding members U20 di Bones Aires di Argentina. Dan ketika itu kita menyusun apa-apa saja yang kita butuhkan dari state level. Sebaliknya, di state level itu punya kesadaran bahwa hampir semua masalah lingkungan itu adalah city created problem. Bukan rural created, ini urban created problems. Jadi yang bisa menyelesaikan itu urban leaders, bukan national leaders. Tapi urban leaders enggak punya fiscal capacity, tidak punya keputusan-keputusan monetary, enggak punya keputusan fiskal. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan kokus kecil yang kemudian melakukan negosiasi secara global. Jadi kami melihat itu salah satu yang kita bisa lakukan untuk dalam konteks Just Energy Transition Plan ini. Kemudian yang berikutnya, Kak Puni, soal negara hadir di dalam membantu suplai intelektual. Setuju sekali Kak Puni, kami memandang harus ada kolaborasi antara, kalau istilahnya Ibu Amanda tadi, state actor dan non-state actor. Apa yang dimiliki oleh state actor? State itu memiliki dua. Satu, dia memiliki fiscal power. Yang kedua, dia memiliki authority. Yang dimiliki oleh non-state apa? Satu, creativity. Itu enggak dimiliki oleh state. Yang kedua, innovation. Itu enggak dimiliki oleh state. Yang ketiga, Grounded Network. Itu enggak dimiliki oleh state. Yang keempat, actual field experience. Itu enggak dimiliki oleh state. Nah, kalau keduanya itu terjadi, oh, this is powerful. Tapi kami menyampaikan, this is not what we plan. That's what we have done di Jakarta. Hampir semua urusan. Kalau Ibu lihat, kampung, aquarium, Reno, apa, regeneration of kampung-kampung di Jakarta. Siapa pelakunya? Non-state actor. Who are they? Satu. Satu, civil society, NGO yang bergerak di sana. Biasanya galak. Tapi, lipatkan. Jangan melujauhin. Yang kedua, adalah, pemikir bidang urban regeneration. Ini expert. Apa tugas dia? Membawa best practices dari seluruh dunia tentang urban regeneration. Yang ketiga, adalah the community itself. Warga kampung itu sendiri. Yang keempat, adalah negara. Dan yang kelima, adalah facilitator. Jadi, jangan facilitator negara. Karena, negara ini, konflik of interest nanti. Gimana memfasilitasi empat itu, kalau negara yang terlibat. Begitu itu terjadi, proses, untuk menyepakati, panjang, melelahkan, truly, long tiring process. Tapi, begitu sampai pada agreement, execution very smooth. Kami mengintegrasi dan transportasi Jakarta. Sama. Folknya seperti itu. 25 lebih operator Jakarta, menjadi satu kesatuan. You know how many meetings? 77 meetings. Untuk sampai pada agreement, berapa bayarnya per kilometer. Rupiahnya berapa? Sampai agreement. Tapi, begitu itu sampai, execution very smooth. keras-keras sekali. Apalagi diskusi dengan, teman-teman operator transportasi. Luar biasa. Tough. Nah, kami melihat, jadi ketika kita bicara besok ke depan, this is not what we plan on doing. This is what we want to continue on doing. Tentang, partisipasi. nah, supply, itu ketika dikerjakan, untuk intelektual dikerjakan oleh negara, maka skalanya bisa besar. Tadi Kak Puni menyebut, namanya Indonesia mengajar. Indonesia mengajar itu, sekarang sudah seribu tiga ratusan guru. Itu, kami kirim, per pengiriman kira-kira 60-70. Ketika kami bertugas di Jakarta, di kementerian, kami membuat yang namanya guru garis depan. sekali kirim, seribu. Sekali kirim itu bisa, dua ribu. Kenapa? Itu tadi, negara memiliki, apa, fiscal power. Nah, kami setuju sekali, kebalaupun itu bentuknya kolaborasi, dan pengadaannya, menurut kami, pengadaan barang dan jasanya, sebaiknya tidak menggunakan tipe satu, dua, tapi bisa tipe tiga dan empat. sehingga memudahkan di dalam ini perjalanannya. Kemudian, tentang sumber daya lokal dan masyarakat lokal, bagaimana digabungkan. Kami sependapat, dengan ini, dan kami melihat, ini perlu dikerjakan, dengan kita-kita yang dari pemerintah, kita-kita yang dari komunitas, apa, peneliti, think tank, let's start thinking, in a more, apa ya, inductive manner, rather than deductive. Sehingga, ketika kita turun ke masyarakat, itu, bukan bagaimana, mengaplikasikan ilmu yang kita miliki, tapi sebaliknya, bagaimana menyelesaikan masalah, di tempat, dengan ilmu yang kita miliki. Itu pendekatan yang sangat berbeda. Yang satu, adoption, yang satu, adaption. Walaupun hanya bedanya, A sama O, tapi beda sekali, makna di lapangan. Saya rasa, Bu Kak Puni, kalau kita, bisa menggunakan pendekatan, adaption, dan semua yang berangkat, membantu, suplai intelektual itu ke lapangan, tidak mengajari, tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan, maka sumber daya lokal, bisa disambungkan dengan masyarakat lokal. Lalu, yang tidak kalah penting, harus ada exit strategy. Tidak boleh hanya entrance strategy. Ketika sumber daya dari luar itu, masuk ke sebuah komunitas, ada entrance strateginya, bagaimana diterima. Tapi apa yang terjadi? Overtime, akan terjadi dependency to external activator. Karena yang datang dari luar itu namanya external activator. Lalu muncul dependency. Ketika muncul dependency, maka komunitas itu, tidak bisa nanti sustainable, karena activator dari luar. Karena itu harus ada, exit strategy bagi external activator itu, dengan penguatan masyarakat lokal, untuk bisa take over, dan ada strategi exitnya. Facing out. Sehingga, nanti, ketersambungan antara sumber daya lokal, dengan masyarakat lokal, itu akan sustainable di situ, ketika external activator sudah keluar. Itu, bayangan kami. Kemudian, sinkronisasi, atas penyelesaian dari polikrisis ini. Ibu Amanda, dan terima kasih sudah membaca, our vision and mission back to back. Truly appreciate, appreciate that. Kemudian, yang tentang stakeholder ini, kami memandang begini, penekatan kolaborasi. Kalau boleh, ini saya ini punya filenya, tapi saya mau coba tayangkan, belum bisa. Atau bisa dari komputer di sana ya, ditayangkan, tentang perkuatan lembaga khusus perubahan iklim. Kalau boleh filenya ada, ditayangkan di situ, satu slide saja. Nah, sebelum kita sampai ke sana, nomor satu, roadmap, blueprint itu, harus disepakati bersama. Kalau kita tidak memiliki blueprintnya, ke depan, nah blueprint ini, kami memandang, perlu memang melibatkan semua, di dalam penyusunannya. Seperti tadi kami cerita tentang urban regeneration di Jakarta, permajaan kampung, dalam urusan ini juga begitu. Bagaimana multiple field of science, itu terlibat di sini, kemudian multiple stakeholders, dari mulai dunia usaha, sampai dengan sektor finansial, sampai dengan sektor pemerintahan, itu terlibat menyusun blueprint. Blueprint-nya diharapkan yang sangat realistis. Lalu, ini diturunkan di dalam rencana yang harus dikerjakan di tiap level pemerintahan, yang secara spesifik dibedakan, antara misalnya, provinsi di Jawa, tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu punya tantangan yang berbeda, dengan provinsi Kalimantan Timur, dengan provinsi itu. Jadi, secara spesifik kita bisa menurunkan itu, sehingga menjadi pegangan. Cukup sampai di situ, nanti mereka akan bisa menerjemahkan lebih kecil lagi di level masing-masing. Tapi kami memandang, perlu dibagi menjadi kawasan teritorial berbasis pada otoritas. Otoritasnya apa? Provinsi. Lalu, yang berikutnya adalah, menyusun sebuah badan, ini memang badan, Badan. Tapi badan ini, bukan semata-mata menyusun polisinya, tapi dia bertugas monitoring atas eksekusi oleh existing government agency. Sehingga dia tidak menimbulkan ketumpang tindihan atas apa yang dikerjakan. Yang dikerjakan, ya kerjakan oleh pemerintah provinsi, kerjakan oleh kementerian. Tapi pertanyaannya, siapa yang melakukan monitoring atas ini semua? Ketika blueprint itu sudah ada, who's gonna do it? Nah, kami melihat, perlu, badan ini, yang harapannya nanti bisa, menjadi, semacam, partner. Ketika membahas kesulitan di lapangan, mencarikan solusi, menghubungkan dengan berbagai agency, yang ada di pemerintahan. Jadi bukan, monitoring yang sifat, yang sifatnya panitif, tapi monitoring yang sifatnya advisory. Itu yang bisa, sudah, sudah dapat file-nya. Sudah. Mudah-mudahan bisa dimunculkan. Dan, nah ini saya ingin tunjukkan nih, ingin tunjukkan. Seperti apa? Baik, sekalian. Kenapa? kami mencoba melihat beberapa contoh, di beberapa negara. Jadi, we don't want to reinvent the wheel, untuk, untuk ini. Kenapa kita, lihat, bisa ditanyakan? muncul. Udah. ya supaya saya bisa lihat juga jadi kalau di Amerika mereka menggunakan office of the US special presidential envoy for climate itu di Amerika kalau di Inggris mereka gunakan department for energy security and net zero kemudian ada yang menggunakan ministry of ecological transition di mana nih itu Perancis India ministry of environment forest and climate change lalu di mana nih ministry of environment forest and climate change di Australia itu climate change authority nah di Indonesia ini ada beberapa yang bekerja sendiri-sendiri sudah ada tapi they are not linked together nah kami ini merasa perlu ada satu yang secara spesifik memang membicarakan tentang climate crisis ini dan itu bisa langsung di bawah presiden sehingga dia mencakupi semua tapi perlu diingat jangan sampai badan ini memiliki tugas yang tumpang tindih dengan existing karena itu saya sampaikan badan ini lebih melakukan monitoring not for punitive reason tapi advisory sehingga blueprint yang dimiliki disepakati ada badan yang kemudian memantau pelaksanaan membantu kesulitan dalam pelaksanaan dan melakukan evaluasi asas pelaksanaan tapi pelaksanaannya sendiri menggunakan kelembagaan yang sudah ada dengan cara seperti itu menurut hemat kami adanya presiden di atasnya membuat pelaporan itu menjadi lebih lebih kuat ini pernah kami diskusikan ini tadi tidak kami sampaikan disini tapi pernah kami diskusikan dan ini bagian dari keinginan kita untuk membuat ini lebih institutionalized dan Pak Ibu sekalian institutionalism ini sudah sampai pada fase new institutionalism jadi sudah tidak bisa lagi kita sekedar new institution new structure tapi struktur yang memasukkan faktor non struktur kultur kemudian kebiasaan yang ada di sebuah pemerintahan dan lain-lain begitu ya Bu Ananda kemudian terakhir Bu Julian soal melibatkan yang yang tak ter yang termarjinalkan bagaimana itu melibatkan kalau tadi seperti saya sampaikan tadi Bu Julian setiap kebijakan yang disusun itu harus menjawab pertanyaan serhana apakah kebijakan yang dibuat menghadirkan rasa keadilan begitu ada pertanyaan itu langsung kita ini berubah cara menyusun eksekusinya karena secara embedded ada tugas menyelamatkan yang tidak termarjinalkan itu itu embedded di dalam penyusunan polisinya inilah yang kami pandang sebagai cara untuk menghindari terjadinya marginalisasi kepada kelompok-kelompok itu nah dan itu yang membuat kita jauh lebih mudah untuk menegur tapi kalau sebuah pembangunan dari tingkat leadership itu tidak diberikan guideline soal kehadilan maka kita harus selalu menegur dan ketika menegur dulu gak pernah diberi guideline ini pak dulu gak pernah dibilang harus adil tapi kalau ada dibilang adil maka dia akan ini salah berarti dulu gak dibilang harus adil katanya harus selesai masalahnya ya kami selesaikan masalahnya bahwa di lapangan ada yang tergusur menimbulkan keributan ya kita tangani saja pak ini yang harus diubah dalam pendekatan kita memang SOP yang selama ini ada belum membanyak memasukkan faktor keadilan di dalam eksekusi kita gak masuk padahal tujuan didirikannya republik ini itu kan untuk untuk menghadirkan keadilan sosial saya sering berikan contoh yang awam mudah kalau awam mudah atau apa begini kita mau bangun jalan tol saya sering sampaikan bangun jalan tol terus kita bilang bisa gak membangun jalan tol berkeadilan terus kenapa jalan tol berkeadilan ya coba aja tidak memarginalkan orang ini kan memarginalkan nih apa sih yang terjadi jalan tol itu dibangun oleh investor investornya datang dia akuisisi tanah lebarnya 100 meter panjangnya puluhan kilometer tanah itu pindah ke pemilikan dari orang desa ke investor lalu pembebasannya setelah ada penlock dengan ada penlock mereka tempat itu harus dibebaskan oke sesudah itu mereka pindah pertanyaan saya boleh gak sih kalau tanah itu gak dibeli tapi boleh gak sih itu sebagai penyertaan modal sehingga warga disitu itu punya share di dalam jalan tol yang dibangun dia tetap diberikan cukup dana untuk bisa pindah tapi tidak habis dana itu untuk semuanya pindah tapi tanahnya dihitung proporsional dengan nilainya sehingga dia tidak termarginalkan tol ini akan usianya seumur republik ya keuntungannya seumur republik yang menikmati investornya yang punya tanah sejak turun temurun dari kakek neneknya itu gak pernah lagi merasakan ini memarginalkan tapi ketika kita lakukan dengan berkeadilan maka itu selesai jadi ini contoh pertanyaan sederhana yang bisa menjawab secara preventif usaha untuk tidak memarginalkan kelompok-kelompok yang sudah terbiasa dimarginalkan itu barangkali jawabannya terima kasih semangat cerita merama terima